Halo, JAS Kuliner. Ketemu lagi dengan saya, bapaknya. Tapi anaknya nggak ikut nih, karena masih terlalu pagi. Tetap kita ketemu di acara JAS Kulin. Jalan-jalan sama kuliner. Nah, saat ini bapaknya sedang berada di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang. Kita mau ngapain? Nah, di sini tuh biasanya kalau pagi-pagi itu jadi pusat kulaan jajanan. Kue-kue subuh gitu, kue-kue basah, ada wajik, ada lempar, ada segala macem. Nah, orang-orang Jogja ada juga yang ngambil di sini. Dan orang di sekitar Kabupaten Magelang banyak yang ngambil kulaan di sini. Kita lihat aja langsung ke sana. Tapi ini sayangnya ya, saya agak kesiangan. Mestinya tadi sebelum subuh udah sampai sini. Sekarang udah jam... Jam berapa ini? Sekarang udah jam 6.04 ya, udah kesiangan banget. Mudah-mudahan masih ada. Ayo, kita lihat ya. Nah, ini... Saya sudah di depan. Jajanan, tumpukan jajanan. Luar biasa. Tinggal pilih. Gak boleh kalap tapi ya. Mbak Yayu ya, Mbak Yayu. Itu Mbak Yayu. Ini mas siapa? Bawa Jenang. Wow, mas Bawa Jenang. Berarti Jenang kan spesialis jualan jenang? Jenang, terus. Oh, mana Jenang-jenangan? Nah, ini. Ayo, ayo, ikut-ikut yuk. Oh, ini. Oh, Jenang begini. Ini telusannya, Jenang Bowo. Bowo Muntilan. Bowo Muntilan. Tambahan Sunsum. Wah, mana itu daerah? Daerah mana tambahan itu, Mas? Utara Terminal Muntilan. Utara, oh, dekat banget sini ya. Oh, iya. Kita aneh cobain ya, Jenang Mas Bowo ini. Ini berapa segini? Ini kacur-kacur ini. Oh, segini dijual berapa, Mas? 2 ribu. Oh, 2 ribu murah meriah ya? Ini berarti kalau dijual sama penjual, dijualnya berapa? Jadi saya 1.500. Oh, jadi di Warung-Warung sudah 2 ribu ya? 2 ribu, kita lihat. Jogak grandis. Alhamdulillah. Sejegian al-Zoleh. Amin. Oke, makasih. Terima kasih, Mas. Selamat menikmati, Mas. Mbak, siapa ini? Mbak Yayu. Oh, Mbak Yayu. Mbak Yayu ini jualan atau ikut bikin-bikin ini, Pak? Cuma pengepul. Pengepul. Pengepul itu berarti keluar asapnya. Itu ngebul ya itu ya. Pengepul itu. Ada berapa macam makanan, Mbak? Oh, punya saya sampai sana ya. Sampai ke sana-sampai itu. Tapi ini model yang awet-awet ini ya. Iya, yang awet-awet ini ya. Ini basah-basah. Ini basah-basah. Ini biasanya mulai dari jam berapa, Mbak? Mulai saya dari jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya. Saya baru tidur itu. Wah, ini sudah sampai panas. Di sini sudah... Tapi belum datang, Pak Yayu. Sudah duluan, tapi ini sudah datang duluan. Kalau yang dari rumah kan ada, Pak, Mbak, saya. Oh, mana produknya, Mbak Yayu? Oh, produk masuknya yang... Ditipan dari rumah. Oh, dari rumah. Yang ini loh, yang... Sepuluh, dua puluh. Ah, lebih. Lebih. Tiga puluh? Ada. Oh, tiga puluhan. Tiga puluhan penyetor nih. Lihat dari ujung sana. Itu ada sate. Sate ini ya. Sate yang kecap, ada yang buku pacap. Ada tiga macam. Odeh, odeh, ketabrak, sempur. Lapin, tumblek, kakeknya nyusur. Aduh. Jelah, ini kan biar gitu. Iya. Pipes kopior. Pipes kopior nih, kata Mbak. Ya, ayo dijualnya di Jogja. Oh, di Jogja itu. Oh. Dibikin di Muntilan. Dijual di Jogja. Tapi orang-orang Jogja ngambil ke sini. Iya. Orang Jogja ngambil ke sini. Kenapa mau ngambil ke sini, Mbak? Karena apa? Katanya makanan Muntilan itu makanan yang paling... Oh. Apa, karena di sini kulaannya murah, Jadi di Jogja dijualnya bisa selisih? Bisa, bisa. Oh, kayak gitu. Pipes kopior ya. Itu loh, ya dijual di Jalan Magelang Pasar Pakai itu kan kok aja di Jogja. Oh, ya. Diri-diri, dekat pasar itu ya, belakang pasar keranggan itu ya. Iya, betul, betul. Mbak, biasanya sampai jam berapa ini, Mbak? Jam 9 pagi. Jam 9 sudah pulang? Iya, belum pulang. Oh, terus nanti yang kalau masih ada sisa diambil lagi sama yang... Diambil lagi sama yang nyasih itu pasti. Wah enak, berarti jenengkan ya. Cuma nitip itu ya. Iya, iya. Wah, hebat ya. Tapi ya sudah 22 tahun nih. 22 tahun nih, Mbak. Iya, ayo. 22 tahun. Dari masih zaman Gadis Ting-Ting. Sekarang sampai sudah tong-tong. Wah, abis. Tong-tong. Nah. Saya kira-kira memuji ini, Mabie. Pokoknya ada memuji ini. Mbak, ini dihitung, Mbak. Aku ada onde-onde, ada tahu bacem, ada roti. 2, 3, 4, 5, 6. 5 setengah sama 3 setengah? 9.000. 9.000. Ini 9.000 dapatnya segini. Kenyang ini. Gak bayar dengan tunai. Amin. Barakololo. Ini Mokgo. Ya. Jadi teman-teman kalau yang mau melintas dari Jogja, mau ke Magelang atau mau ke Semarang pagi-pagi ke Pasar Muntilan. Ini di situ tuh pasar tuh, lihat. Di sana pasar baru tuh, baru direnovasi. Ini depannya persisnya ada Mbak Yayo ini ya. Mbak Yayo selalu setia menemani-mu. Pagi-pagi udah di sini. Jam 1 udah di sini coba. Teman-teman masih tidur, Mbak Yayo udah di sini. Jadi kalau mau nyari Mbak Yayo, jangan di rumah di sini ya. Ya, ya, ya. Jangan di rumah. Ya, gak bakal ketemu. Di sini sampai jam 9 ya. Sampai jam 9. Mbak Yayo, saya pamit dulu. Maturnun, sukses ya Mbak ya. Sampai ketemu. Saya sekalian pamit buat teman-teman Jaskulin yang di rumah, yang dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di acara Jalan-Jalan sama Kuliner. Sampai jumpa. Daaah. Daaah. Sampai jumpa. Daaah. Daaah.